Kalau istri pernah selingkuh dan sudah bertobat Suami pun sudah memaafkan Tapi suami masih belum bisa melupakan pengkhianatan yang dilakukan istrinya itu Dan dia melakukan pelarian untuk menghilangkan amarahnya itu Dengan cara dia mendatangi tempat hiburan malam Kak kami sampaikan kepada siapapun Yang menemukan pasangannya berselingkuh Anda harus sedih Bilianya dua Ini bisikan setan Kata setan apa? Ente mau ngapain? Dia sudah mau dengan orang lain Ente coba juga dengan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya Kalau istri pernah selingkuh dan sudah bertobat Suami pun sudah memaafkan Tapi suami masih belum bisa melupakan pengkhianatan yang dilakukan istrinya itu Dan dia melakukan pelarian untuk menghilangkan amarahnya itu Dengan cara dia mendatangi tempat hiburan malam Dan minum-minuman keras Itu bagaimana bu ya hukumnya? Mohon pencerahannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Ayo kita Merenung Semua dari kita bisa saja terpleset Terperosok dalam kehinaan Kehinaan zina Dan itu muka timah keindahan Kehinaan Kelak di akhirat Maka waspadalah dengan perzinaan Hati-hati Jangan main api Kemudian Jika kita menemukan orang yang kepleset dalam zina Jangan biasa mengunjingnya Dia kena musibah Pastikan anda sedih Kesedihan anda itu yang menjadi penting bagi anda Yang menjadikan anda terlindung dari zina Tapi kalau sudah anda tertawa Menyebarkan berita berzinaan Apalagi mengunjingnya Itu tinggal menunggu kiliran akan terhinakan pada waktunya Maka Kalau kita mendengar berita orang berzina Pastikan anda sedih Karena itu umat Nabi Muhammad Dan pastikan anda tidak akan Membawa cerita itu kepada siapapun Kemudian Jika yang Mengalami itu adalah Seorang laki-laki menemukan istrinya berzina Atau suaminya berzina Dari pengakuannya Atau melihat dengan matanya sendiri Tapi kalau omongan orang jangan didengar Kalau ada orang bercerita kepada anda Bahwa aku melihat sifulan berzina Jangan dipercaya Dia adalah iblis yang mengotori diri anda Tapi mungkin dia melihat dengan matanya Atau seorang pasangan Karena ketidakmengertianya Karena kebodohannya Berterus terang tentang berzinaannya Biarpun sesungguhnya itu tidak anjurkan Hei hamba Allah Yang pernah kebleser dalam kehinaan zina Jangan buka zina kepada siapapun dari bangsa manusia Tanda tobat zinamu diampuni oleh Allah Jika engkau tidak bisa menceritakan kepada hamba Allah Kalau sudah gampang cerita kepada hamba Allah Tanda tidak diampuni Jangan-jangan Tutup Karena itu dosa kepada Allah Bukan dosa kepada manusia Tutup Jangan cerita kepada siapapun Cuma kadang kebodohan menguasai seorang pelaku zina Sehingga dia berterus terang dengan pasangannya Terlanjur tahu pasangannya bagaimana Ayo Ini kisahnya tadi Tahu istrinya berselingkuh Maka kami sampaikan kepada siapapun Yang menemukan pasangannya berselingkuh Anda harus sedih Pilihannya dua Jika Anda mampu membimbingnya Maka pertahankan dia Karena itu bagian daripada dakwah Anda Tapi jika Anda tidak mampu Maka jangan pertahankan Ketidakmampuan itu ada dua model Yang pertama tidak mampu Lalu akan mengungkit, membongkarnya Berarti Anda tidak akan mampu Kalau Anda ingin mempertahankan dia menjadi pasanganmu Maka pastikan kau tidak akan membongkar Sampai kapanpun Karena engkau mendidik dia Tapi kalau ternyata enggak mampu Jangan dilanjutkan Karena apa? Nanti dibongkar kepada anak saudara Wah bahaya itu Lebih baik berpisah Dan berpisahnya pun baik-baik Nggak saya cerita ke orang Aku mencerai dia Karena dia begitu Enggak, biarkan selesai Doakan semoga dia dapat pasangan yang baik Selesai Jadi kalau Anda tidak mampu Hai hamba Allah Anda ini bukan Anda Maksudnya Anda tadi yang saya bilang Orang yang menemukan pasangannya Melakukan kehinaan Kalau Anda mampu Sebuah keistimewaan Orang lain berzinah saja Perlu kita tolong Untuk kita angkat Bagaimana itu adalah istri Atau suami Atau anak Atau orang dekat Tolong dia Kalau Anda mampu Kalau Anda tidak mampu Karena pasangan suami istri Khawatir nanti Kecurigaan Takut punya anak Nanti jangan-jangan Terus dihantui oleh Was-was rasa takut Maka Karena Anda tidak mampu Maka jangan dilanjutkan Cukup mencerai dengan cerai baik Tidak usah Direbut-rebut di mahkamah Karena dia berzinah Saya cerai Tidak usah Cukup saja Terseraih bi-ehsan Berpisah dengan Dengan baik-baik Jadi ketidakmampuannya adalah Tidak mampu menyimpan Rahasia ini Yang satu Tidak mampunya apa Ini lebih busuk lagi Tidak mampunya apa Ini bisikan setan Kata setan apa Anda mau ngapain Dia sudah mau dengan orang lain Anda coba juga Dengan orang lain Pelampiasan yang serupa Dia terjerumus Maka daripada Engkau punya dendam Lalu Anda lampiaskan Dengan cara semacam itu Maka lebih baik Berpisah baik-baik Maka jangan sampai Ada seorang suami Menemukan istrinya Na'udhu Bila berselingkau Kauan dia membalas Membalas Lalu dia juga melakukan Yang serupa Berarti sudah Tidak ingin membuat Tidak ingin membangun Rumah tangga Tidak ingin membangun Kebaikan Na'udhu Tidak semacam itu Jadi pilihnya dua Dia mempertahankan Untuk mendidik dia Karena mungkin Menurut ukuran dia Itu kepleset Tidak ini dan sebagainya Maka itu sangat istimewa Untuk mendidik seorang istri Yang pernah berzina Atau suami yang pernah berzina Tapi jika ternyata Tidak mampu menjaganya Khawatir nanti terbongkar Dan bongkar Karena emosinya tidak kuat Karena cemburu Yang terlalu kuat Maka berpisalah Dengan baik-baik Atau karena tidak mampu khawatir Wah di bisnis kesehatan Eh Ini rugi Pasangan ini sudah gitu Ini gak main Rugi ini Balas tuh Masya Allah Na'udhu Seperti yang terjadi Dalam pertanyaan tersebut Berarti anda Anda kepleset jauh juga Sama Kerugian adalah pada anda Gak akan bangun rumah tangga Yang baik semacam itu Ada orang mungkin pernah berzina Akan tapi tobat Dia menjadi sangat soleh Ada Seorang laki-laki berzina Tapi menjadi soleh Ada Akan tapi Kalau sudah orang Yang tadi tuh Putus asa Berzina Gak mau tobat Maka dia adalah orang Terhidakan sepanjang masa Kami sampaikan kepada siapun Yang pernah kepleset dalam zina Tuhanmu Allah Maha pengampun Kembalilah kepada Allah Tutup aib tersebut Jangan ceritakan kepada siapapun Ngadulah kepada Allah Selesai Allah akan kembalikan semuanya Kebaikan anda Kemuliaan anda Allah kembalikan Jangan takut nanti Wah nanti ketahuan orang Tidak Salih kira anda menutup Allah akan tutup anda Biasanya adalah Perawan yang mohon maaf Kehormatannya hilang Karena zina Karena takut diketahui oleh calon suaminya Lalu dia berterus terang Berpolos-polos seria Kebodohan dia Maka setelah itu Menjadi direndahkan Karena apa? Tahu dia pernah berzina Siapapun yang pernah kepleset dalam zina Tutup Ya hamba Allah Makanya belajar Ngaji Punya ilmu Agar ngerti bagaimana bertobat Bagaimana kembali kepada Allah Tidak usah ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia Tidak perlu Karena itu dosa pribadimu dengan Allah Dengan Allah Dengan Allah Seperti itu Wallahu a'lam bisawab Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!